Pemimpin oposisi Belarus, Fiatlana Sikanoskaya, memperingatkan bahwa kehadiran kelompok tentara bayaran Wagner di negaranya adalah ancaman besar bagi rakyatnya. Ia juga menyebut Presiden Belarus Alexander Lukashenko menggunakan kelompok itu untuk memproyeksikan citra stabilitas. Stabilitas yang dimaksud adalah menghadirkan mereka sebagai kekuatan untuk melindungi Belarus dari invasi asing dan untuk lebih mengontrol rakyat Belarus. Sikanoskaya mengaku tidak mengetahui perjanjian. Terkait pemimpin Wagner Yevgeny Prigozhin meninggalkan Rusia ke Belarus usai pemberontakan. Namun ia menyebut bahwa konsekuensi dari kesepakatan itu mungkin berakhir dengan konsekuensi terburuk bagi Belarus. Adapun Lukashenko mengeklaim bahwa Prigozhin dan Wagner berada di Rusia dan pasukannya berada di kem lapangan mereka. Namun klaim itu tidak dapat diverifikasi secara independen dan Kremlin menolak untuk berkomentar soal keberadaan Prigozhin. Terima kasih telah menonton!